Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa Wali Kota Semarang, Hendra Aruprih Hadi menggelar rapat koordinasi penanganan pedagang korban kebakaran relokasi pasar Johar Mac di Balai Kota Semarang. Dalam kesempatan tersebut, perwakilan koordinator pertokohan pasar Johar relokasi Mac meminta adanya perhatian khusus dari pemerintah Kota Semarang. Peristiwa kebakaran relokasi pasar Johar Semarang beberapa waktu lalu berdampak terhadap 393 pedagang yang menjadi korban. Dari 393 pedagang tersebut, 263 pedagang diantaranya sudah punya izin untuk bisa segera menepati pasar Johar, sedangkan sisanya 130 pedagang akan direlokasi di sekitar pasar kanjangan. Menanggapi permintaan pedagang, pemerintah Kota Semarang berkomitmen untuk memberi perhatian kepada para pedagang yang menjadi korban kebakaran. Salah satunya, terkait tempat relokasi untuk 130 pedagang yang belum dapat segera menepati pasar Johar. Pasalnya, pedagang yang terkena musibah kebakaran sebagian besar merupakan pedagang dasaran terbuka yang masih harus menunggu renovasi shopping center Johar SCJ. Pembangunan tempat relokasi akan menggunakan biaya tak terduga yang ada di BBB di Kota Semarang. Jadi maksimal 1 Maret sudah bisa masuk, di mana tanggal 1 Maret yang 130 pedagang yang belum dapat kundian lagi nanti akan ada di lapang sementara. Yang lainnya, yang menggunakan, yang menggunakan, mau pindah di tempat yang sudah disiapkan, yang sudah hasil kemudian, ya kami susu bisnis, tapi kalau tidak, mau kira-kira mau gimana ya, mau terdapat ini. Walaikota Semarang, Hintra Rpadi terus mengawal proses bantuan yang akan diberikan kepada para pedagang korban kebakaran pasar relokasi Johar di MAJT. Sehingga, dalam kesempatan rapat koordinasi tersebut, BUNYA sekaligus memastikan adanya bantuan yang akan segera diberikan kepada para pedagang. Terkait bantuan, Pemkot Semarang sudah berkoordinasi dengan semua pihak antara Alimbang Jateng, PDAM, dan Perusda di Provinsi Jawa Tengah, SPHCT. Nantinya, bantuan yang diberikan akan dikirim ke rekening bank Jateng yang dimiliki masing-masing pedagang. Yang kedua, teman-teman sekalian, kita ini sudah koordinasi dengan Pemkot termasuk Pemkot, termasuk Pemkot Jateng. Alhamdulillah Pemkot Jateng berkenan memberikan CSR-nya, sampai 1 miliar 72 juta. Dari BDRM, ada DSR-nya, berapa pakar Rp350 juta, ada SBYH-JT itu dulu tempat kerjanya kewakil di provinsi, di provinsi juga kebanyakan Rp150 juta. Setelah kita hitung-hitung, itu untuk 393 pedagang, itu akan ada dana Rp4 juta buat PANJDH sekalian. Dan tidak banyak, karena saya yakin dengan kerugiannya sampai ratusan juta atau puluhan juta. Tapi sekali lagi ini adalah tanda kreslo kita, supaya PANJDH bisa memulai lagi berbeda-beda, kira-kira sepakat bukan? Iya, kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Mau bukan? Selain itu, untuk skema bantuan permodalan, Hendra Rpihadi menyebutkan, Bank Jateng telah menyiapkan skema kredit milenial dengan syarat antara lain berusia 21 tahun hingga 45 tahun, memiliki KTP dan kiosk di pasar juar, serta tidak memiliki pinjaman di bank lain untuk modal kerja. Sedangkan, skema lain yang ditawarkan oleh Bank Jateng adalah pinjaman sampai dengan Rp500 juta, serta skema kredit lain yang umum. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Tim Lembutan, Metro TV.